Terima kasih. Terima kasih banyak, Suster, buat waktunya. Jadi gini, Suster, kebetulan kemarin kan Steffia dapat tugas FIBB. Nah, kalau boleh tahu, Steffia ingin tahu dong, Suster, tentang FIBB yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudiri? Oh, begitu. Tentu saja boleh. Sebagai Yayasan Pendidikan Katolik, tentu Yayasan Marsudiri menaruh perhatian yang besar mengenai pendampingan iman. Bukan hanya untuk siswa-siswinya, tetapi untuk bapak ibu guru dan karyawan-karyawati. Kita sadar betul kalau kita memiliki peluang mendampingi tumbuh kembangnya seorang anak dari dini hingga sampai mereka memasuki dewasa awal. Karena Yayasan Marsudiri ini menyelenggarakan pendidikan dari jinjang PGTK sampai dengan SMA dan SMK. Dalam pengelompokan FIBB, yang pertama jinjang PGTK termasuk kategori piut, artinya pendampingan iman usia dini. Jinjang SD termasuk kategori pia, pendampingan iman anak. Jinjang SMP masuk kategori pir, yaitu pendampingan iman remaja. Dan jinjang SMA sampai SMK termasuk kategori piom, artinya pendampingan iman orang muda. Sedangkan untuk bapak ibu guru dan karyawan-karyawati dikelompokkan menjadi guru karyawan muda masuk kategori piom. Guru karyawan senior masuk kategori piot, artinya pendampingan iman orang dewasa. Dan guru dan karyawan yang sudah pernah karya masuk kategori piol, atau usia lanjut. Wah gitu ya suster, jadi walaupun sudah pensiun, berarti masih tetap dekat pendampingan iman? Betul Steffia, meski sudah pensiun, mereka tetap membutuhkan pendampingan iman. Kegiatannya ini khusus dikelola oleh Yayasan Pusat. Mereka membentuk paguyuban pensiunan guru karyawan masuk diri ini. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan untuk sharing dan rekoleksi. Bahkan juga ada agenda siarah dan rekreasi. Bagi guru dan karyawan yang masih aktif, ada pendampingan khas, yaitu Inspire. Inspire bertujuan untuk membekali para guru dan karyawan dengan spiritualitas pransistan. Selain melalui Inspire, juga dengan Roll Pay dalam setiap perayaan 4 Oktober. Spiritualis dalam kesehatan memang harus diperkenalkan dan ditanamkan melalui mata pelajaran kemasu dirimian dari jenjang PGTK sampai dengan SMA dan SMK secara berkesinambungan. Tentu saja, tiap jenjang memiliki kedalaman yang berbeda-beda, disesuaikan dengan usia dan tujuan masing-masing. Mari kita cermati ulasan tiap jenjang berikut ini. Tugas utama kami di jenjang TK adalah memperkenalkan doa-doa sederhana dan membiasakan sikap doa yang baik. Pengenalan doa dimulai dengan belajar membuat tanda salib dengan menyebut nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, diajarkan doa sederhana seperti Bapak kami, Salam Maria, dan Kemuliaan. Melalui doa rosario di Dua Maria, mereka mulai diperkenalkan dengan tokoh Bunda Maria dan berdoa Salam Maria secara bergantian. Anak-anak dibiasakan untuk dapat mengikuti doa dengan sukacita, yaitu duduk dengan tenang. Dalam hal pembiasaan, maka proses belajar-mengajar selalu diawali dan diakhiri dengan doa bersama. Begitipun ketika mau makan dan selesai makan. Harapannya kebiasaan doa ini akan tertanam dalam diri anak-anak. Nah, yang juga tak kalah penting, anak-anak mulai dikenalkan dengan kitab suci. Anak-anak dibacakan firman supaya anak mulai mengenal ajaran Yesus yang baik. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sebagai anak Tuhan. Dari aspek sosial, menjadi tugas kami di jenjang TK untuk memperkenalkan dan mengajarkan cara mengekspresikan berbagai macam emosi. Anak belajar bagaimana mengkomunikasikan perasaan. Harapannya anak lebih dapat mengontrol emosinya. Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui retret, rekoleksi, meditasi. Lalu anak-anak juga belajar mengenal sesama tanpa membeda-bedakan. Dengan cara bermain dan bersosialisasi bersama. Juga belajar berbagi dengan sesama melalui persembahan kepatung malaikat atau kota APP. Melalui aksi sosial pada perayaan Natal dan Pasta. Jenjang SD memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan kegiatan gereja. Pada saat doa bersama yang dilakukan di awal pembelajaran, doa anjelus, ratu surga, doa damai yang memimpin doa adalah anak-anak yang sudah duduk di kelas 3 dan 6 secara bergiliran. Tentu masih didampingi oleh guru dan karyawan dalam membacakan firman dan renungan agar tetap dapat dipahami oleh siswa. Perayaan Ika Resti diselenggarakan untuk membiasakan anak memohon berkat dan setiap kegiatan yang akan dilakukan serta mengaturkan syukur atas kegiatan yang sudah berhasil diselesaikan. Anak tidak hanya mengikuti misal saja, namun diajak untuk terlibat aktif sebagai petugas liturgi. Bagi anak-anak yang sudah menerima komuni pertama, bisa menjadi misjinar. Sementara yang lain dapat bertugas sebagai lektor, pembaca doa umat, dirigen, kur, organis, dan membawa persembahan. Tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi anak diarahkan untuk mengikuti kegiatan yang ada di gereja, misalnya seperti kur di gereja. Untuk mengenalkan kegiatan menggereja dilakukan dengan mengikuti kalender liturgi, seperti ibadat Advent untuk menyambut Natal, ibadat APP, Rabu-Abu, Jalan Salib di masa Prapaskah, serta berdoa rosario di bulan Mei dan Oktober. Di bulan September, gereja menetapkan sebagai bulan kitab suci nasional. Melalui berbagai kegiatan, anak-anak diajak untuk semakin akrab dan cinta pada kitab suci. Beberapa macam kegiatan yang dilakukan adalah anak-anak diajak untuk bermain dengan kuis seputar cerita kitab suci, bisa juga menghias gambar, maupun membuat pembatas buku dengan menuliskan ayat kitab suci, atau bisa juga kegiatan berupa lomba membaca kitab suci, menyanyikan lagu pujian, atau membaca puisi. Melalui kegiatan ini, anak mulai memahami dan menghayati isi kitab suci. Nah, di tingkat SD ini, anak juga mulai diajarkan belajar mandiri, bisa mengurus kebutuhan dirinya sendiri. Kemampuan ini ditanamkan melalui kegiatan retret dan rekoleksi. Di samping itu, anak-anak juga belajar untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri karena jauh dari orang tua. Melalui rekoleksi dan retret, anak-anak juga mulai mengenal biarawan-biarawati yang menjadi pendamping dan pemimpin mereka. Untuk mengenal hidup panggilan lebih jauh lagi. Selain bertemu pada saat retret atau rekoleksi, anak-anak diajak mengunjungi kesusteran, buderan, pastoran, atau seminari. Kegiatan ini juga mendukung promosi panggilan. Siapa tahu, ada benih-benih yang muncul untuk menjadi biarawan-biarawati. Tidak kalah pentingnya, juga sedari kecil, anak-anak diajak untuk menumbuhkan sikap peduli dan berbagi dengan cara mengisi kotak APP pada masa prapaskah. Juga kegiatan rutin yang dilakukan adalah kegiatan lima roti dan dua ikan. Anak diminta menyisihkan sedikit uang jajahnya. Semua memang perlu proses dan dibiasakan. Maka setiap hari harus disisipkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada jenjang SMP, pendampingan iman diarahkan agar anak semakin kuat dalam beriman. Lebih berani dan mantap dalam membuat tanda salib saat berdoa, dimanapun. Berani memberikan teladan dan kesaksian akan sikap doa yang baik. Berani memimpin doa bersama. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti perayaan ekaristi, serta mengambil peran aktif sebagai petugas liturgi. Kemudian setelah berani mengakui iman, mulai mewujudkan iman dalam perbuatan. Seperti mengumpulkan dana solidaritas lima roti dua ikan, memberikan uang sosial, berbagi makanan, meminjamkan alat tulis kepada teman, kolektor saat misa, mengumpulkan APP, dan juga melaksanakan pantang kuasa. Untuk pengenalan kitab suci, anak-anak tidak lagi hanya mendengarkan bacaan, tetapi diminta menuliskan inti bacaan Injil dan Renungan di buku Renungan mereka. Melalui kegiatan rekoleksi di kelas tujuh dan delapan, serta ritret kelas sembilan, anak-anak diajak untuk mengenal diri sendiri. Pengenalan diri akan membantu anak-anak mampu menerima kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak muncul perasaan rendah diri atau perasaan negatif lainnya. Pengenalan akan diri sendiri juga dapat mengetahui masalah-masalah dalam dirinya yang harus diatasi. Peran guru BK dalam pendampingan ini dapat membantu anak-anak mengatasi masalah mereka dengan sikap yang positif. Melalui kegiatan ekstra kurikuler, anak diberikan kesempatan juga untuk eksplorasi diri, mengenal bakat, potensi, dan hobinya. Selanjutnya anak dibantu merumuskan cita-cita dengan cara diperkenalkan dengan berbagai profesi. Kegiatan orang tua mengajar, yaitu menghadirkan orang tua dari berbagai profesi untuk memberi gambaran dan motivasi. Dalam hal berbangsa dan bernegara, anak dibangun kesadarannya sebagai warga negara, menjalankan hak dan kewajibannya. Dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penghormatan bendera setiap pagi. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan untuk membentuk jiwa pemimpin katolik yang militan. Selain itu, melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak mampu menghargai perbedaan dengan cara berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Jenjang SMK bertanggung jawab membantu peserta didik untuk menemukan identitas dirinya. Baik sebagai orang beriman, maupun sebagai pribadi dan makhluk sosial. Melalui tradisi menyelenggarakan perayaan Ekaristi, mohon berkat sebelum memulai dan perayaan Ekaristi syukur, sesudah menyelenggarakan kegiatan mengajak peserta didik untuk menempatkan perayaan Ekaristi sebagai pusat hidup Kristian. Membantu mereka menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa yang dialami dan pada akhirnya menerima setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam terang iman. Doa pagi dengan membaca firman dan renungan menjadi saat-saat terduh yang memberikan keterangan rohani bagi peserta didik. Menjadi saat-saat reflektif untuk bertemu Yesus dan mendapat gambaran akan kasih Allah sebagaimana yang ada dalam firman dan renungan. Doa pagi yang diisi dengan mendoakan teman, guru, maupun bapak ibu karyawan yang sedang berulang tahun menjadi kesempatan untuk mengasah, saling memperhatikan, dan saling peduli. Dengan melaksanakan ibadat AKP, ibadat arwah, BKSN, serta didik diberi kepercayaan bukan hanya memimpin, tetapi juga merancang bentuk ibadat yang akan dilaksanakan. Tradisi ini akan memperkuat iman mereka dengan keterlibatan secara penuh. Melaksanakan tradisi gereja sebagaimana dalam kalender liturgi. Di sisi lain, bekerja dalam kelompok-kelompok akan menumbuhkan saling pengertian, serta kemampuan dalam berkomunikasi dan membangun sejari. Masa prapaskah menjadi masa yang istimewa bagi umat katolik, menjadi saat-saat untuk berefleksi. Melalui penerimaan abu, ibadat APP, renungan jalan salih, dan pengakuan dosa, peserta didik diajak untuk merenungkan kembali besarnya kasih Allah kepadanya. Hal ini akan menghantarkan peserta didik sampai pada pertobatan. Rekonsiliasi, memperbaiki kembali hubungan dengan Tuhan, keluarga, dan teman. Kegiatan retret diorientasikan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya secara utuh. Mengenal diri, menghargai segala potensi dan kelemahan yang dimiliki, serta berani menempatkan diri dalam kebersamaan dengan tetap mempertahankan keunikan dirinya sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam retret, ditumbuhkan kesadaran akan panggilan hidup berkeluarga atau hidup berselibat. Pilihan yang mesti diambil secara bertanggung jawab. Keputusan diambil berdasarkan penilaian yang jernih, serta mempertimbangkan konsekuensi logis yang menyertainya. Kemudian dibangun keberanian untuk mengupayakan dan mewujudkan keputusan yang sudah dipilihnya. Melalui kegiatan rekoleksi, peserta didik diajak untuk mengenal seksualitas secara integral. Pemahaman akan seksualitas yang benar akan menghantarkan mereka pada sikap yang benar pula. Mampu berelasi dengan teman sejenis dan lawan jenis secara sehat. Kegiatan live-in dengan terjun langsung ke masyarakat, ditambah di SMK dengan kegiatan PKL, yaitu terjun langsung ke dunia kerja, akan membantu peserta didik belajar hidup nyata di tengah-tengah masyarakat. Dengan sesama peserta, mereka akan belajar saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung. Sedangkan dengan masyarakat, mereka akan belajar beradaptasi dan mengambil peran dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat majemuk. Belajar hidup bersama dalam perbedaan. Hal ini yang akan mengasah kemampuan berkomunikasi dengan orang yang berbeda ras, suku, dan agama juga latar belakang sosial. Demikian, Stevia, tentang format siu iman, berjinjang dan berkelanjutan yang ada di Marsu Diri. Wah, gitu ya, Suster. Terima kasih banyak ya, Suster, buat penjelasan yang sangat gamblang ini. Sekarang, Stevia jadi mudung loh, Suster. Doakan semoga nilai tugas Stevia besok bakal bagus ya, Suster. Iya, baik. Sukses ya untukmu ya. Jaga diri. Terima kasih banyak ya, Suster. Sekarang, Stevia mau pamit undur diri. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya.